Halo selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel Jari Ojol Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya Sekarang hari Senin kayaknya ya, tanggal 20 September Seperti biasa hari Senin saya libur Jadi kali ini saya mencoba membahas tentang apartemen sekitar alam sutra yang ramah terhadap Ojol Maksudnya ramah itu kalau kita datang ngantar makanan disediain parkir gratis Kemudian makanan kita bisa dititipkan gitu, itu maksudnya Jadi bisa juga jadi bahan referensi ya bagi yang ingin membeli apartemen di sekitar alam sutra ini ya Kasian juga kan sama pelanggan kalau setiap ada orderan grapefruit harus turun gitu kan Atau driver harus nunggu pelanggan turun Kalau misalnya bisa dititipkan enak, driver pun bisa langsung terus pergi mencari orderan Pelanggan pun nggak merasa terburu-buru gitu kan Apartemennya sekitar alam sutra aja yang sering saya datangi ya Jadi kemungkinan juga apartemen tersebut sudah mengupdate peraturannya mungkin saja ya Tapi yang nggak mungkin juga cepat juga karena saya sering juga datang ya kan Jadi Yang pertama ada yang terdekat dengan rumah saya yaitu apartemen Tower Alexandria Sikton Graharaya Nah ini aja gambar dari jauh ya Ini kalau malam memang selalu dinyalakan terang Kapal termen ini termasuk ramah terhadap ojol Kalau saya ngantar makanan Tempat parkir memang tidak disediakan di dalam Cuma bisa parkir di depannya Di depan posapam Karena belum terlalu banyak juga mungkin pelanggan yang pesan dari sini gitu kan Jadi kita parkir di depan posapamnya masih dibolehkan Lalu kita juga bisa langsung titip ke sapamnya Dengan mencantumkan nomor kamar pelanggan tentunya ya Lalu setelah dititip kita konfirmasi bahwa makanan sudah disapam Selalu foto ya kalau kirimnya seperti ini takutnya gitu ada apa-apa Dan setelah itu kita bisa cari orderan lain Ini lumayan ramah Kalau menurut saya Lalu kemana lagi? Oh ya ini selanjutnya Apartemen yang kotak-kotak itu sudah saya tandain ya Di sini ada dua apartemen Satu Brooklyn dan Yucata Nah ini dia apartemen Brooklyn Kalau dilihat dari jalan ya Kalau apartemen ini Ramah terhadap ojol juga Nah ini yang parkir di pinggir jalan ini sebenarnya ojol ya Tapi sebenarnya gak harus di pinggir jalan gitu Dia menyediakan di dalam itu parkir khusus ojol Gratis Jadi kita parkir sesuai ngambil kartis Nanti sudah sampai Kita bisa tanda tangan security yang menerima makanan kita Dan itu gratis Jadi gak perlu di pinggir jalan Sangat ramah terhadap ojol ini Lalu makanan pun bisa langsung dititip di security Gak perlu nunggu pelanggan ya Kecuali kalau tunai ya Orderan tunai Kalau orderan non-tunai bisa langsung dititip di security Dengan mencantumkan nama Nomor kamar pelanggan Termasuk ramah ini Kemudian yang sebelahnya Apartemen Yucata Suite Kita lihat fotonya Mungkin ada street view Nah ini dia street view Oke ini street view nya Nah yang hitam itu apartemen Yucata Nah kalau yang tadi Yang sebelahnya ini Itu Brooklyn Nah yang Yucata ini yang hitam Ini juga sama Kayak Brooklyn Ramah terhadap ojol Jadi bisa langsung masuk Ada tempat parkirnya Lalu ada juga security Untuk menerima makanan Kesini kalau gak salah nih Jadi gak perlu nunggu pelanggan Tinggal dititip ke security Jadi dua ini termasuk ramah ya Terhadap ojol Oke kemana lagi selanjutnya Oke kita selanjutnya kesini Saumata apartemen Oke ini dia apartemennya Saumata apartemen Nah yang hitam ini Tinggi menjulang ya Nah kalau disini Agak eklusif dia ya Jadi kalau kita ngantar makanan Kalau gak mau parkir di pinggir jalan Ya masuk kesini sekitar ini Nah ini Masuk disini Parkirnya jadi kita jalan Kesini Gak terlalu jauh Tempat parkirnya Di security kita bisa juga Titip makanan Dan harus memang Dan disini juga ada restoran Di Saumata ini Jadi kalau Anda dapat orderan Kesini harus buka jacket Jadi agak Eklusif gitu apartemennya Jadi kita harus buka jacket Kalau ada orderan Tapi kalau cuma ngantar makanan Cukup di post security ini aja Kasih di security Kemudian lanjut ke ini Secute resident dan Paddington hedge Pertama secret resident dulu ya Oke ini dia Secute resident Ada dua tower ya Kalau sebelah kanan Tower awak kayaknya Sebelah kiri ini tower apa ya Kurang tahu saya Jadi kalau disini Gak ada tempat parkir Jadi kalau ini Biasanya Kita parkir di pinggir jalan Nah disini Atau di depannya Ada shelter bus Biasa kami parkir disana Lalu jalan ke dalam apartemennya Nah di apartemen ini juga Kita gak bisa Nitip makanan Ke security Oh bisa 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 Kita bisa titip makanan Asal tahu Nomor lockernya Nanti dikasih tahu Lockernya nomor sekian Nah kita kasih tahu ke pelanggan Oh ini ibu Makanannya sudah di Locker sekian gitu Jadi yang kurang disini Ada lahan parkir ya Kita gak boleh masuk Jadi terpaksa Kita parkir pinggir jalan Lalu sebelahnya Apartemen Pedenten Hatch Nah ini dia Apartemennya Nah kalau ini apartemennya Lumayan ramah Dia hanya Menyediakan tempat parkir saja Ada parkir khusus Ojol Tepatnya disini Jadi Parkir ada Tapi kalau makanan Selama saya ngantar kesini Saya gak pernah Nitip ke security Atau ke resepsionis Tapi harus nunggu Customernya Datang menjemput Nah ini jadi salah satu Kekurangannya Jadi gak ada tempat penitipan Makanannya Untuk di Pedenten Hatch Lanjut lagi kesini Kesebelahnya Springwood Residence Nah inilah Menurut saya apartemen yang Paling tidak ramah Dengan Ojol Apartemen Springwood Residence Ini dia fotonya Foto dari Google ya Springwood Residence Jadi kalau Mau Antar makanan Kesini Anda harus masuk Kesini Kalau misalnya Lebih dari 5 menit Harus bayar Kemudian Ya kalau Gak punya uang Ya parkir saja Sekitar sini Dengan catatan Ya risiko ya Kalau misalnya ada apa-apa Sudah gitu Di dalam itu Gak bisa dititip Juga di security Jadi harus nunggu Pelanggannya Datang Dan itu tidak Dalam waktu yang cepat Dan yang terakhir adalah Kualitas sinyalnya jelek Karena Biasanya Pintu masuk untuk Ojol ngantar makanan itu Ke bawah Lobbynya di bawah Di basement Jadi sinyal itu agak jelek Kemana lagi Kita sekarang Tadi sudah Kesini ya Kesini kesini Oh ya ke atas Ini saya pernah Ayoda apartemen Ke Ayoda ini Deket tank city Kita lihat Oke ini dia Apartemen yang Banyak sekali Ada 2 tower Jadi seperti Anda lihat Tempat parkir di dalam Tidak ada Cuman orang ini Bisa parkir pinggir jalan Dan untungnya Di dalam bisa dititip Di security ya Hanya saja Tempat parkirnya aja Di luar Lalu kemana lagi Coba sekarang Paling atas Sudah saya pernah Ngantar makanan Oke ini dia Kita simpan Untuk terakhir yang Dikaring sepung Ini ke bawah Saya pernah juga Ngantar ke sini Ke Akasa Apartemen BSD City Oke ini dia Apartemennya Di sini Kalau di sini Parkir Dulu saya sempat Ngantar sekali Jarang ke sini Kalau tidak salah Ada waktunya Entah 5 menit Entah berapa Kalau tidak salah Gratis Karena cepat Di dalam itu Ada tempat penitipan Jadi tinggal taruh saja Jadi tidak terlalu lama Saya didalamkan Jadi mungkin sekitar 5 menit Masih gratis Tapi kalau lama Tidak tahu juga Berapa Lalu kita Agak ke bawah Kemana Oh ya Di sini Di sini juga dekat Ion Mall BSD Ada apartemen Casa De Parco Oke ini Sayangnya ini Di dalam apartemen Street view nya Bukan di luar Tapi saya pernah Ngantar ke sini Tempat parkir Tidak ada di dalam Jadi ada di luar Sengaja disediakan Kalau untuk Makanan Saya waktu itu Sempat ngantar Nunggu pelanggan Turunnya Tapi tidak tahu Ada atau tidak Tempat penitipan Soalnya waktu itu Tunai Jadi saya harus Nunggu pelanggan Lalu kita yang terakhir Ini di Gading Serpong Oke Emton Residen Gading Serpong Oke ini foto Dari pinggir jalan Gading Serpong Nah ini pintu masuknya Pintu masuknya Jadi kalau di sini Parkir gratis Anda bisa masuk Tanpa harus bayar Ke sini Tempatnya Tapi Jalannya itu Agak jauh-jauh Karena Jalan antara tower Dengan satu Tower lainnya itu Agak berjauhan Dan tidak ada tempat penitipan Anda harus menunggu Customernya turun Nah itu dia tadi Emton Residen Di Gading Serpong Jadi kita Bisa urutkan Menurut saya Menurut saya Driver Grabfoot Apartemen mana yang Ramah terhadap Ojol Nomor satu Menurut saya ini Apartemen Apartemen Brooklyn Residen Karena di sini Selain parkirnya gratis Masuk ke dalam apartemennya Bukan di Pinggir jalan Begini ya Terus kita bisa titip Makanan di security Jadi kita Tidak perlu nunggu pelanggan Kalau orderan Non-tune Ini menurut saya Yang paling Bagus Lalu sebelahnya Juga sama Apartemen Yukata Itu disebelahnya Juga sama Lalu yang menurut saya Yang tidak Ramah terhadap Ojol adalah Springwood Residen Ini benar-benar Tidak ramah Menurut saya Terhadap Ojol Kenapa Pertama Anda harus masuk Parkir Kedalam Bayar Di atas 5 menit Bayar Entah 3 menit 8 menit Pokoknya Bayar Dan Tidak bisa dititip Di security Harus nunggu pelanggan Jadi Karena kita menunggu pelanggan Waktu kita Banyak terbuang Jadi ya terpaksa Harus bayar Beda Kalau Kita begitu masuk Langsung Misalnya Dititip Selesai Urusan kan Tidak lama Tidak bayar Tapi ini Kita Masuk Sudah gitu Tidak bisa dititip Di security Harus nunggu pelanggannya Dan tidak Cukup Waktu yang singkat Untuk turun Bagi pelanggan ke bawah Jadi Ya menurut saya Ini yang paling Tidak ramah Terhadap Ojol Karena Bagi Ojol Terutama yang Mengkhususkan diri Di GrabFood kan Biaya itu Sangat berarti sekali Walaupun Rp3.000 Tapi kalau misalnya 10 kali masuk Apartemen Masuk Ini kan lumayan Oke Sekian dulu Konten dari saya Hari ini Karena hari ini Saya libur Yang tidak ada Nge Grab Jadi Coba bikin-bikin Konten tentang Selain nge Grab Siapa tahu Berguna Bagi Diri saya Bagi Ojol juga Yang main sekitar Alam Sutra Atau bagi Pelanggan Yang ingin Membeli Apartemen Sekitar Alam Sutra Kira-kira Yang ramah Terhadap Ojol Yang mana Kan kalau misalnya Bisa dititip Di security Makanan kan Anda juga pelanggan Tidak perlu Buru-buru Mungkin Anda sedang Tidak lihat Tidak pegang HP Jadi Datang telepon Atau Sinyal telepon Di area Apartemen itu jelek Jadi kan Susah dihubungi Jadi kalau misalnya Bisa dititip Di security kan Kendala-kendala tersebut Tidak akan Terjadi Anda tinggal Lihat Aplikasi Oh sudah diantar Kira-kira 5 menit 10 menit lagi Sudah diantar Jadi Tidak harus Terjadi kendala-kendala Seperti yang saya sebutkan Di atas Mungkin teman-teman Ada yang tahu Apartemen sekitar Alam Sutra Atau Tanggerang Yang belum disebutkan Di video ini Bisa komen Di kolom komentar Nanti saya update Di kolom deskripsi Tapi di Tanggerang saja Jangan nanti Apartemen yang Di Surabaya Di Papua Atau di Aceh Oke terima kasih Sudah menonton Video saya Jangan lupa Subscribe Share Di like Di komen Selamat sore Selamat Nge-grab Bagi yang lagi nge-grab Selamat beristirahat Bagi yang lagi libur Sampai jumpa di konten Saya selanjutnya Sampai jumpa di konten